Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Triulandari di program Berita Joss. Pelajar sekolah menengah kejuruan di Minahasa, Sulawesi Utara menantang Kapolsek Berkelahi. Pelajar SMK tersebut menantang Kepala Kepolisian Sektor Talni Mambot, Minahasa yaitu Ibda Sinaga untuk berkelahi. Usut-punya usut pelajar yang menantang Kapolsek Berkelahi tersebut ternyata anak polisi. Namun tidak disebutkan identitas dan tempat bertugas dari orang tua pelajar itu. Kedua pelajar tersebut sudah diantar keluarganya ke Markas Kepolisian Risor Minahasa untuk meminta maaf dan mereka sudah meminta maaf secara langsung kepada Ibtu Sinaga. Dua siswa SMK itu awalnya didatangi Ibtu Sinaga karena diduga memukul seorang ibu dan seorang pelajar dalam angkutan kota di terminal Tondano Minahasa. Namun dua siswa SMK itu malah makin mengabuk, mereka sampai menarik baju Ibtu Sinaga hingga kancingnya terbuka. Dengan kejadian itu, Tommy akan menyampaikan kepada kepala-kepala sekolah khususnya SMA dan SMK sederajat lebih memperhatikan pendidikan moral bagi siswa. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.